Hai Hai everyone selamat datang di cerita dari negeri kangguru bersama Fethi Aryani dan adeish mau ngapain kita sekarang mau tunjuk-tunjuk iya karena ada permintaan dari kalian juga gitu jadinya dan udah janji juga sih ngomong jadi ntar dilihatin kayak gitu jadi sekarang pengen ngeliatin sukulen koleksinya itu jadi kayak apa soalnya banyak yang mati kan waktu musim-musim kemarin jadi berkurang banyak sih sebenarnya tapi nggak apa-apa ya Oke makasih ya yang udah subscribe kami yang belum peng-peng-peng-peng Oke makasih mulai yang paling deket sama rak sepatu jadi ini koleksi-koleksi kaktus kami boleh dilihat dari deket supaya lebih puas gitu di koleksi kaktusnya dipindahin ke atas ini kan di bawah tapi karena udah lama pengen ngeliat kaktus dan udah lama yang aduh gimana sih tuh tersembunyi kebawah gitu jadi pengen dilihat gitu Nah kita pindahin aja ke atas tukeran sama halwartia halwartia dibawah Nah kita lihat dulu kaktus ya Oke ini di sini deket tuh ini ada yang panjang ini kok men kaktus juga terus ini lebih via ini waktu itu ada di Instagram ini rumahnya diposting yang ikutin Instagram kita pasti tahu terus ini ada gimna kalesium ini juga gimna kalesium berbunga ya nanti bunganya gede terus ini mamilaria mamilaria tuh bunganya kecil-kecil tuh ada yang udah kering ada yang mau terbuka mirip lah kayak gini nih bunganya kayak kayak gambarnya ya kan mirip lah pokoknya nah ini tuh kecil-kecil-kecil kecil-kecil berbunganya kalau nggak mirip tuh berarti itu salah label itu hehehe iya bener-bener sih nah ini bunganya tuh kecil-kecil putih Hai mama mamilaria juga keksel terus ini juga mamilaria tuh ini nggak tajam loh kayak kumis kucing ya ya durinya kumis kucing ini kan kucing kayak gini kan kumisnya dan ini mamilaria juga bentuknya hampir sama tapi beda ya beda gitu nah ini yang ih sakit banget ini ininya durinya ya Allah enggak mau situ itu aja nih 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 alolestera waranya cakep tadi sih berbunga sih yang karena sinar materinya cukup ya ini udah kuncup lagi tuh kayak gitu dan ini koleksi kartusnya yang kecil-kecil disini terus pindah lagi ke bawahnya rak bawahnya tuh ini ada Orbea ada yang bunga-bunga yang bau-bau hehehe ada hawartia juga ada konopitum ada hawartia tuh sini nih panjang-panjang ada yang bentukannya begini terus ini peperomia unik ya Nick peperomia kolmenela ini peperomia graveolens tuh kayak gitu lihat ya tebel nah yang lucunya peperomia ini itu dibilangnya semisukulen karena daunnya itu tebel ada yang tebel ada yang tipis gitu jadinya enggak terlalu kuat lah kalau dibilang sukulen ya karena rentan banget gitu jadi semisukulen dan ini terusin terusin Pak biasanya kaktus graftingnya grafit kaktus kok grafting dan ini terus lagi ini karena juga udah kegedean kaktusnya dipindahin yang lebih gede lagi tuh kayak gini dan ini kita pindah pindah ke hawartia yang kecil-kecil imut-imut tuh ya ada yang transparan ada yang enggak kayak gini guspidata ini marumiana dan batisiana ini kuarta kuartata kuartata ini radula ini gregos gerofasiata macam-macam ini mirobel ini tes selata ini tadinya merah banget karena dipindahin ke bawah jadi agak-agak hijau loh Alhamdulillah dia enggak enggak terlalu suka banget panas ya ini tuh lucu kan ini heide bergensis namanya aneh-aneh ya nih lihat tuh yang paling favorit untuk sementara ada dua kalau hawartia ini ini satu ini lucu banget ya lihat tuh kalau kalian perhatiin dan deket aja kenapa biar kelihatan tuh ini putih bening ini hijau makanya dibilang kali Ice City gitu kali ya jadi kayak kota gitu telah jadi kayak kaca atasnya ini amazing banget ya ya Masya Allah hebat cantiknya favorit atau favorit sama ini nih satu lagi trung kata cakep ya cuman ngeliat ini tuh ya ampun cantik banget dua tuh pokoknya favorit Oke kita lanjutkan lagi ke sini belahnya dulu nah ini adromiskus ya semuanya ini tiga yang kristatus ini alstonii dan ini kalau ada semua enggak gede-gede gini-gini aja nggak ngerti loh begitu aja pokoknya udah biarin aja nih litop tuh litopnya udah mau kering nih daun-daun yang samping-sampingnya karena mau summer kan dan ini udah selesai itu yang keringnya malah tuh jadi banyak dari set dua jadi berapa ini empat lapan ya enam jadi enam nah tuh jadi dua ada yang jadi empat ini yang koleksi baru Acevedere Hard Choice belinya sama kamu juga kan ini pindahin ke sini karena dia membutuhkan banyak sinar matahari langsung jadinya ya udah disitu aja kita pindahin dan terus kebawah ini ada kotilodon upila tuh atasnya rontok tapi pokoknya masih bagus tapi yang aja lah ya yang rontok mah tuh ini kaktus yang grafted ini tadinya ungu loh jadi merah tapi masih ada ungu-ungunya sisa dikit entah bisa gitu ya luntur warnanya coba kalau kalian tahu bisa komen ternyata warnanya bisa luntur baru tahu gue dan ini itu ada ionium baru nih soundersi ini sih nggak yakin bakal hidup udah nanti musim dingin cuman ya karena suka ya beli aja deh ini ini Aleonopsis cantik banget ini apa nih namanya isu kan nggak apa saking banyaknya portula karya aframediopikta mistryprenboubush ya ilah namanya ribet banget ya tuh nah ini yang yang kalian tahu apa ini paci paitum ini nah ini kotiledon masih ini split rock tuh dia berkerut pinggirnya Oke ini terusin meja sini nih kesini campuran hwotia dan juga ini quernia waktu itu kan udah dipernak nah posisi kan gede-gede banget tuh terus udah gitu bunganya banyak mati sebagian sisanya segini tapi Alhamdulillah sih bersyukur masih ada sebagian itulah ya kalau musim dingin kadang spekulasi ada yang hidup aja nggak ini adromiskus dipindahin ke sini tadinya dipanah sebelah sana karena tadi sekarang pindah ke sini juga masih adromiskus ini bagus ya krasulat talisman kayak apa kayak menara ya mirip-mirip menarkan miring ini tuh udah dipotong tadinya panjang banget bawahnya keren-keren dipotong aja terus ditaruh aja begitu jadi kayak gitu aja belum berakar kayaknya bawahnya juga ini entahlah biarin yang penting cantik kalau ini krasulat buddha temple memirip temple mirip kayak apa namanya apa sih temple tuh bahasa Indonesia nya kuil kuil ya kuil berpura-pura kalau buddha kuil apa pura kuil kayaknya entahlah pokoknya gitu ya tak salah nanti Wihara Wihara Vihara kali ya Nah ini Falkarnia Trigina ini variegata harus tapi tahu jadi hijau juga begini makanya kalau variegata tuh suka keselnya gitu jadi warnanya berubah jadi kurang variegatanya kayaknya ini masih itu variegata baru nih dibelinya jadi ya seperti itu kone apa nih colokan ini belas ini ini adalah airplane yang nggak pakai media tuh gitu aja sempot 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 gitu udah sekarang meja apa kemeja sini meja sini Oh ini ini lagi berbunga enggak banyak bagus ya jadi tadinya siang kalau saya lebih gede lagi itu enggak sore ya dia udah mulai menguncup tapi bunganya banyak banget ya cantik tuh kaktus ini ini juga kena kemarin musim dingin Aduh kasihan dia mati sisa-satu pada udah banyak tadi tapi cantik juga sih nggak apa-apa Echeveria ada sukarimbosa ini adalah Echeveria juga yang kecil nah ini juga nih kaktus mati sebagian akhirnya dipisahin yang mati nih yang enggak mati jadi kayak gini tadi udah gede juga jadi kecil kaktus memang begitu ini nih nih kaktus juga nah ini nih baby stus setor pengatih geli ngeliatnya gitu ini memang geli ya lucu lho kuma suka tuh 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 penestra apa yang namanya kuat baby tost ya nah ini jeput feria ya margaret terus nih kayak gini gini aja deh kemarin dua aja udah dua tahun kayak begini harusnya dipotong biar jadi anakan banyak tapi ya biarlah sudah nih lihat ada kecil kayak gini apa yang namanya ya bahwa labelnya kebuang tuh kayak gitu Oh ini masih Haworthia pindahan dari sana terus ini juga udah pada akhirnya kering-kering akhirnya dipocelin di taruh aja kayak gitu mudah-mudahan kayak gini hijau hehehe nggak tahu lah berharapnya seperti itu ini juga masih kaktus kessel kessel kaktus ya ini Hai bacanya apa kessel kaktus fairy castle oh fairy castle oh fairy pake fairy fairy castle terus ini snack like a plan lidah mertua katanya ini adalah yang duri-duri berduri kayak euphorbia udah terus pindah lagi ke mana kesini nih sini sini ini tuh ini sekarang nih ionium favorit favorit kemarin kan waktu melihat lagi reporting ini kan leto ya lemes gitu karena keringkan tanahnya sekarang dia udah segar dan tegak tuh cakep kan naik ke atas nggak turun tadi turun tadi turun gitu kalau kalian ngeliat video reporting ionium ini sunburst cantik banget dan ini Red Fuji beda ya tuh serupa tapi tak sama lebih merah terus ada garis-garisnya gitu mirip nggak tapi beda kan iya bener cantik banget dan ini faktus itu tadinya di meja sana yang tadi cuman karena udah gede dan dia kena kurang sinar matahari itu jadi bule dia kayak variegata jadi bule kurang cahaya jadi warnanya kayak gitu tapi nggak tahu dia bakal hijau lagi apa enggak ngerti tapi nggak busuk kayak gitu aja dipindahin pindahin ke pot yang lebih gede terus kayak gitu pindahin disini namun cahayanya lebih banyak ini juga ini kurang sinar matahari jadi kayak bule juga lihat variegata nggak yakin variegata orang belinya hijau jadi kayak gini karena kurang sinar matahari gitu ya tuh kalau sukulen kaktus kayak gitu kalau kurang sinar matahari panjang etiolasi terus lembek dan warnanya berubah kayak gitu kurang bagus jadinya dan terus disini yang depannya kalankoi kalankoi bukan itu ya ya kayaknya kalankoi kalankoi begini bunganya biasanya nah ionium ini ini biar ionium tapi kuat dia kuat banget kemarin tapi mati sebagian sih sebagian jadi kan kecil-kecil dia mati tapi dia masih bertahan padahal kan di disini gitu loh di tempat yang dingin dan ini adalah raptosedum francesco baldi yang kres tuh kayak gitu udah gede kresnya sekarang nah rak ini tadinya kan penuh terus kan banyak yang mati dibawah kedinginan nah sekarang-sekarang musim panas jadinya ini eh kepanasan kalau di atasnya itu kepanasan jadinya dipindahkan aja ke bawahnya gitu karena banyak yang kosong juga kan jadinya mulai dari sini ya tuh lihat jadi pada mengecil-mengecil daunnya pada kering gitu ya sudah nggak papa kita diamkan saja mudah-mudahan eh berdaun lagi tuh kayak gini Fiona ya tadinya besar jadi kecil pada kecil-kecil nih minimal lumayan tadi yang tadi satu di sini ada banyak tuh kayak gitu masih apa nih paciferia kalau ini pacipaitum dan ecevaria terus ini juga jadi kecil tuh guys ya tadinya kan gede ya cantik jadi kecil graptocrystal terus ini tuh jadi pada kecil-kecil deh kalau kalian perhatiin ya tuh graptoveria ya juga kayak gini ya tapi ya nggak papa yang penting nggak mati nah ini ada graptoveria juga nih margaret pepin katanya tuh kayak beranek tapi kecil ya kepala dia happy pindah lagi ke sini tuh nih koleksinya dia mengecil di ukurannya tapi ya tidak papalah nah ini ada ecevaria ada yang trompet kita beli dua tadinya ada yang katanya pinky blue sama yang pinky pink foam tapi ternyata setelah ditaruh di tempat yang sama kayak gini sama kan mirip nggak sama aja nggak ada bedanya ini katanya pink ini katanya blue blue foam nih yang ini tapi nggak tahu deh padahal nggak begitu kena sinar matahari banget juga tapi jadi sama biarkan saja lah kalau begitu ini pink kebio-bioan itu bio keping-ping sama aja dong jadinya gimana sih lah dasar udah pindah lagi ke bawahnya tuh ini gendut-gendut ini nggak berubah masih gendut aja nih avocado krim katanya ini ecevaria beris dipanjang aja harus dipotong kali ya ini tuh kayak begini pada mengering di tuh waktu bulan eh kemarin bulan musim dingin Teh bulan apa ya Juli ya ya udah dan bener-bener asli nggak disiram sama sekali ini enggak enggak disiram ini juga kan enggak disiram kemarin udah pada peot panjang gitu akhirnya dipotong aja diriset lagi udah diriset ulang udah cakep lagi nih kasula Hai apa ini bacanya positive terus aja hibrit baby necklace gitu kayak gini ini masih masih apa namanya saudaraan tapi ini hibritnya gitu nah ini juga tadi udah panjang-panjang jelek banget sekarang udah cakep lagi kalau diriset kerasula kerasula ini yang juga cantik banget ini kerasula apa namanya ini pragmatoides tuh cantik banget tadi udah poteot gitu udah jadi sekarang warnanya silver lagi cantik-cantik ya pindah ke sini itu lihat ada yang sebagian mengering tapi ya ada yang tadinya gede ini Hercules jadi kecil ini dondo jadi begini begini kepadanya kayak gini aja tuh ini yang parah ya biar aja nanti juga diganti lah tuh ini Echeveria apa ini brown rose brown rose katanya ini ini brown emang enggak ya hehehe ini segede kutu lihat hehehe biarin lah Echeveria juga ini tuh terus ke sini nih pvn mati waktu itu karena dingin juga ini pvn jadi sekarang dia mulai muncul lagi baru dengan anakannya banyak banget tidak tahu deh tapi emang yang begitu dia kenyataannya teruskan lah kesini ini fituban terus-terus ini 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 adalah Echeveria Madiba oke gini terus kayak gitu nih cantik banget ya warnanya pingnya ya tergede mudah-mudahan ini yang gede-gede ini semua yang gede-gede tuh kayak gitu ini ada cakep ini ya elegan katanya blue elegan mana bluenya hijau ama merah gini mungkin pernah sinar kali ya dan matahari udah kayak gitu tuh ini pada ngecil-ngecil tapi dia recovery sih bagus-bagus sekali bagus karena ada recovery kita terusin ke samping yang sana yuk yang digantung nih muncetel kaktus tuh bulunya gondrong nih nih mister tuh kaktus eripsalis tuh disini cantik dia lagi berbunga tuh disok kaktusnya Sony ini bunga itu udah agak itu ikan bunganya enggak lama cuma cuma semingguan tuh lihat ini belas sini papa sini ini yang ini nih nanti kan pink gede hahaha ini juga nih mau berbunga ini golden reptile ketemu kayak gitu hatiku berbunga bunyi Aceh nah ini yang yang lagi menghawatirkan juga dipotong-potongin karena kemarin musim dingin ya udah kayak begitu dan ini ada aku punya lihat litops tuh dari bijinya semai dari sini ke sini adalah recovery place jadi ini setelahnya garden dead kematian tapi ada muncul lagi bagus tuh lihat kece-kece kayak gini jadi nanti kalau misalnya lebih cantik ditaruh lagi display belas sana kayak kayak gitu jadi ini adalah tempat recovery place atau garden dead kalau ini buat miram air buat miram airnya kayak gitu jadi kalau sukunan tuh bagusnya ya dipisah-pisahin kalau yang kira-kira masih cantik gitu ya untuk display ditaruh tempat yang emang kelihatan terus-menerus atau emang buat apa sih kalau misalnya dipamerin show di show jadi Ria ya pokoknya dipamerin kayak gitu nah ini kaji pada perbunga sebenarnya nih kalau siang ini kembang banget loh tuh mengembang ini jadi kuncup ini warnanya merah ini pink hai 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 tuh tunggu 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 sebentar ini Tuh díaologue ini ini untuk ya ini tadi ada yang copot atau bunganya kayak gini Hai taruh aja disini padahal belum berakar ini cuman ya Dia ngambil energi dari daun Jadi peot tuh liat Kesini Kayak gitu Nah ini masih kaktus kan Pinky Ini zigo kaktusnya Waktu itu kena dingin Jadi dia jelek banget Dia recovery lagi Kayak gini Ripsalis Ini kris Kayak kris ya Gitu Ini juga masih ripsalis Ini si cantik Apa yang namanya ya Kayak hilang Labelnya Kan dicari lagi deh Ditulis lagi Nah ini Kacang kolong Kacang kolong Ya tuh kayak gitu Dan ini adalah Katanya lumba-lumba ini Doping string String doping Ini kayak lumba-lumba katanya Ini gini bentuknya Lumba-lumba kayak gitu Hayalnya hebat Emang sepulnya tukang ayah loh Ini kayak gini banyak Sinar Es sinar Sarang laba-lumba Ini bagus Ini penuh Ini juga kuat loh Kena dingin apa Juga kagak mati Ini dia emang ngecil Nah ini Ini dia tuh Kena dingin Jadinya begitu Ya sudah lah Recovery sendiri Kalau ini Kalau ini Krisa perlu dimandiin gak Ini mandiin Tapi dimandinya tiap hari Bukan malam jumat Ini ada satu yang ditaruh disini nih Sama ini Don Kitel Don Kitel Ini sukulen kayak gini Ini morganium Kalau gak salah sih Itu Ini ya Ini mau nyobain Ini jadi Pohon dari yang Daun-daun yang Pada muruluk Muruluk apa sih Berguguran Jadi kayak begitu Ditaruh aja Jadi lumayan kan Cantik Sekarang Yang di depan yuk Gak banyak sih Ada satu Pot kecil begitu Satu kelompok Yuk Kita lihat sana Nah sekarang Sukulen yang di draft Dulu sebelum yang ke depan Ini masih yang lama Cuman ada yang kecil-kecil Tuh Lihat gak Kalau diperhatiin Ini yang dari Yang udah Terlalu mengecil Teru aja situ Ini kok Pohon strawberry Nongol kesini ya Raspberry ini Eh raspberry ya Nongol tuh Lihat Ini bakal jadi buah ini Ini juga di riset Banyak yang di riset Soalnya Udah Rusak banyak Mati Jadi kayak gitu Sekarang di risetnya Ya lumayan lah Ini juga di riset Mati nih Aloe Mati banget Udah Jadi kayak begitu Ini jadi diganti Kakus aja Terus Ini juga risetan baru Tadinya ini mati setengah Ini yang gak mati Taruh bawahnya Nah kayak gini Tuh kayak gitu Ini masih yang sama Dia kuat Ini juga mati Ini temper vivum Terbiainin aja Biasanya Nah ini juga pada kecil-kecil kan ya Yaudah Bikin kayaknya Nah ini Bangkaian ini Wah ini masih mekar Cantik ya Tuh Masih mekar Cantik banget Ini juga banyak yang mati Kemarin tuh Kedua Diganti aja Ditambah-tambahin Dan ini yang gede Ini mati Ternyata anakannya ada Tuh banyak Disini Yang tengah nih mati nih Pak Yang anak coba deketin nih Ini yang tengah mati Tapi gak diambil Yaudah tuh anakannya banyak tuh Pinggir-pinggirnya Kayak gitu Ini jadi Kayak gini dia Tuh ini tegak Seperti itu Yang depan Ada lagi nih Nah ini sih Gede Si bongsor Dia juga Kena Efek musim dingin Tapi jenisnya segini Gak terlalu besar Tapi ya Lumayan gak mati Itu udah lumayan banget Daunnya kering banyak Disini Kayak gini Tadi kan di samping Biasanya tuh ya Temen dipindahin ke depan Ah gitu Ini rangkaian Jadi seperti itu Tour Sukulen Kali ini Nah sekian dulu Tour Sukulen Sisa musim Dingin Itu bagi sangat tuh Bunganya Banyak Tapi ada yang beli baru Juga sih Banyak kan Kita udah liatin kan Belanja-belanjanya Waktu kemarin Dan Ada yang bertahan Seperti itu Jadi Tetap ada Tapi mengecil gitu Daunnya pada rontok Oke Makasih yang udah nonton video ini Sampai habis Follow kami juga Di Instagram Cerita dari Nanti ikan dulu Subscribe Comment Like Dan share Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.